Baik, salam investigasi channel, komersi investigasi channel. Saat ini kami sudah berada di Jembatan Sawahan. Saat ini pembangunan jembatan di tengah padatnya, lalu lintas kendaraan. Dan jembatan ini dikerjakan oleh PT. Nabi Gula Indah Persada. Salah satu PT yang selalu dipercaya memberikan pelayanan pembangunan tentang peran-peran yang ada di Jembatan Barat. PT. Nabi Gula Ipik bekerja profesional di tengah padatnya kendaraan. Profesional terlihat pada pekerjaan PT. Nabi Gula Indah Persada. Mengerjakan jembatan di tengah padatnya kendaraan bisa diatasi. Meski berpengaruh pada lalu lintas, namun dapat mengurangi resiko kemacetan. Wajar, proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu menuai ujian. Pengendara menilai kegiatan penyelanggara jalan kebupaten atau kota itu sangat profesional. Padahal pekerjaan penggantian jembatan paket 7 lokasi sawahan berada di jantung kota. Namun, proyek bernomor 040 garis miring KONTJ garis miring APBD garis miring DPUPR garis miring 2021 tanggal 21 Juni 2021 itu bisa dikerjakan dengan baik. Sementara, proyek senilai kontrak 3.861.891.866 rupiah sumber dana APBD Kota Badang itu menjadi pusat bertukunya kendaraan. Apalagi, kepadatan lalu lintas di proyek waktu pelaksanaan 150 hari kalender terjadi pada saat pagi dan sore. Sebab, proyek dikerjakan PT. Nafi Cula Indah Persada di pusat perkantoran dan tak berapa jauh dari pasar raya. Semuanya itu dapat diatasi oleh perusahaan tersebut. Strategi JITU juga dilakukan sebab pekerjaan polongan pabrikasi. Butuh waktu mencapai umur beton dan perlu ketelitian saat mengelir jalan. Dan, kapan dikerjakan polongan sebab akan berpengaruh pada kemacetan. Polongan sebanyak 28 itu juga dilakukan buka-tutup. Artinya, setelah selesai sebelah akan dikerjakan sebelahnya lagi. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan karena posisi jembatan di persimpangan. Tando, manajer perusahaan itu mengaku perlu kerja keras ekstra hati-hati. Apalagi, pekerjaan jembatan di simpang dan jantung kota. Lokasi ini sangat padat lalu lintas dan profesional untuk mengatasinya. Sejauh ini, belum ada kendala meski lalu lintas sedikit terganggu. Tapi, kesadaran pengendara dalam antri yang panjang cukup tinggi. Ini salah satu partisipasi pengendara mempercepat pekerjaan. Dan, ia berharap warga dan pengendara tetap sabar sampai pekerjaan selesai. Ia berjanji akan bekerja profesional sesuai waktu dan kontrak. Meski kita harus menunggu, mutu beton selama 21 hari dan kekuatan produksi 5 buah per hari. Terima kasih telah menonton!